Tiga calon Bupati Tanja Barat resmi bertarung pada Pilkada Sorontak November 2024 mendatang. Pada minggu malam 22 September kemarin, KPU Tanja Barat telah menggelar rapat penuh tertutup terkait penetapan paslon Bupati, tiga calon Bupati Tanja Barat yang resmi bertarung pada Pilkada 2024, yakni Inkamben Anwar Sadat Katamso, Hairan Amin, dan Cici Muklis. Sejumlah tahapan terus dilakukan oleh penyelenggara Pilkada, baik dari KPU maupun Bawaslu, dengan harapan sejumlah tahapan Pilkada berjalan aman, damai, dan kondusif. KPU Tanja Barat telah menyelesaikan tahapan penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati pada 22 September minggu malam, dan kegiatan tersebut dilakukan secara tertutup. Ketua KPU Tanja Barat, Muhammad Rum, mengatakan setelah rapat pleno dilakukan ke Bupaten Tanja Barat, resmi menetapkan tiga calon Bupati dan Wakil Bupati Tanja Barat yang akan bertarung, serta mengikuti kontestasi Pilkada 2024. KPU Tanja Barat, Muhammad Rum, mengatakan setelah rapat pleno dilakukan ke Bupaten Tanja Barat, kami dari KPU Tanja Barat dan Wakil Bupati Tanja Barat, sesuai dengan janwal, kami juga menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanja Barat pada tahun 2024. Nah, untuk penetapan itu, kita sudah menetapkan ada tiga pasangan calon. Berarti tahap selanjutnya nanti menjelang sore mungkin, siangnya untuk pengundiannya sudah kita uang? Oh iya, setelah penetapan pasangan calon, di tanggal 22, nah di hari ini di tanggal 23, kita langsung melaksanakan pengundian penerikan nomor huruf untuk pasangan-pasangan dan dilanjutkan dengan deklarasi pemilihan tahun 2024.